Halo Sobat, Indosport, jumpa lagi bersama Indosport, di seputar olahraga. Update terbaru, Yonex Swiss Open 2023, World Tour Super 300. Berikut hasil pertandingan Yonex Swiss Open 2023, di babak 32 besar, di hari kedua, 22 dan 23 Maret 2023. Berikut hasil pertandingan Swiss Open 2023, babak 32 besar, di hari yang kedua, tadi malam, 22 dan 23 Maret 2023. Hasil pertandingan yang pertama, dari sektor ganda putra, wakil ganda putra Indonesia, ranking 20 dunia, Pramudiaku Sumawardana dan Yeremia Erichioce Yacoprambitan, gagal melaju ke 16 besar. Setelah kalah, lawan ranking 61 dunia, asal Jepang, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura, lewat pertarungan sengit, 3 game, 26-24, 15-21, 21-17, skor akhir, 21. Hasil pertandingan berikutnya, dari sektor ganda putri, wakil ganda putri Thailand, unggulan ke-7, ranking 11 dunia, benyapa Aimshaard dan Nuntakarn Aimshaard, tersingkir, dan gagal lolos ke-16 besar. Setelah dikalahkan ranking 77 dunia, asal China, Li Jing dan Luo Xumin, lewat pertarungan sengit, 3 game, 21-19, 17-21, 21-19, skor akhir, 21. Berikut hasil pertandingan di Tunggal Putra, Tunggal Putra Ranking 28 dunia, Cesar Hiren Rostavito, gagal melaju ke 16 besar, setelah dikalahkan oleh Ranking 34 dunia, asal Irlandia, Nat Nguyen, lewat pertarungan 2 game, 19-21, 17-21, skor akhir, 0-2. Hasil pertandingan berikutnya dari sektor ganda campuran, pasangan ganda campuran Indonesia, Ranking 43 dunia, Pravin Jordan dan Melati Daiva Octavianti, gagal melaju ke-16 besar, setelah kalah, lawan unggulan 6, Ranking 8 dunia, asal Malaysia, Gongsun Huat dan Laisha Von Jemie, lewat pertarungan sengit, 3 game, 13-21, 21-15, 22-20, skor akhir, 21, untuk kemenangan wakil ganda campuran Malaysia. Hasil pertandingan masih diganda campuran, Ranking 25 dunia, Zakaria Josiah Nosumanti dan Hediana Juli Marbela, tersingkir, dan gagal lolos ke-16 besar, setelah dikalahkan oleh Ranking 66 dunia, asal Cina Taipei, Cihayu Siang Cieh dan Lin Xiaomin, lewat pertarungan sengit, 3 game, 15-21, 21-18, 21-10, skor akhir, 21, untuk kemenangan ganda campuran Cina Taipei. Hasil pertandingan dari sektor Tunggal Putra, Tunggal Putra Ranking 17 dunia, Ciko Aura Dwiwardoyo, gagal melaju ke-16 besar, setelah memutuskan mengundurkan diri, karena cedera di kaki kiri, pada saat Ciko, tertinggal poin di game, pertama dengan Victor Axelsen, 5-1, otomatis Axelsen, berhasil memenangkan pertandingan, dan lolos ke babak 16 besar. Hasil pertandingan di Tunggal Putri, Tunggal Putri Indonesia Ranking 41 dunia, Putri Kusumawardani, berhasil melaju ke babak 16 besar, setelah berhasil mengalahkan Ranking 31 dunia, asal Thailand, Lalindrat Chaiwan, lewat pertarungan 2 game, 13-21, 13-21, skor akhir, 0-2, untuk kemenangan wakil Tunggal Putri Indonesia. Hasil pertandingan berikutnya dari sektor ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Emanuel Widjaya, Ranking 19 dunia, tersingkir, dan gagal melaju ke-16 besar, setelah kalah, lawan Rekan Senegara, Ranking 13 dunia, Rinov Rifaldi dan Pita Haning Tia Smentari, lewat pertarungan sengit, 3 game, 21-14, 16-21, 11-21, skor akhir, 1-2, untuk kemenangan Rinov Rifaldi dan Pita Haning Tia Smentari. Hasil berikutnya masih di ganda campuran, pasangan ganda campuran Indonesia, Ranking 14 dunia, Rehan Naufalku Sarjanto dan Lisa Ayuku Sumawati, berhasil lolos ke-16 besar, setelah berhasil mengalahkan Ranking 62 dunia, asal Algeria, Koceila Mameri dan Tanina Violette Mameri, lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-9, skor akhir, 2-0, untuk kemenangan Rehan Naufalku Sarjanto dan Lisa Ayuku Sumawati. Hasil selanjutnya dari sektor Tunggal Putri, Wakil Tunggal Putri Indonesia, Ranking 14 dunia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil memenangkan pertandingan, dan lolos ke-16 besar, setelah berhasil mengalahkan Ranking 42 dunia, asal Sepanyol, Clara Azur Mendy, lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-12, skor akhir, 2-0, untuk kemenangan Gregoria Mariska Tunjung. Hasil pertandingan yang terakhir, dari sektor ganda campuran, pasangan ganda campuran akbar bintang Cahyono dan Marshae Lagis Cah Islami, Ranking 39 dunia, lagi-lagi ganda campuran wakil Indonesia, harus tersingkir, di babak awal 32 besar, dikalahkan Ranking 42 dunia, asal Cina, Jiang Zhenbang dan Wei Yassin, lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-16, skor akhir, 2-0, untuk kemenangan wakil dari Cina. Di hari yang kedua ini, di babak 32 besar, ada total 7 wakil yang tersingkir, dan ada 4 wakil lolos ke-16 besar, di ganda campuran Indonesia, performanya Loyo, di Swiss Open 2023 ini. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Yonex Swiss Open 2023.